selamat menikmati kita mendapatkan ikan kotes limbata yang sangat besar amin sebelumnya minta maaf ya teman-teman karena beberapa hari ini saya tidak upload video dikarenakan cuacanya yang kurang mendukung ini saya berada di daerah Purworejo jaraknya kurang lebih 15 menit dari tempat tinggal saya alhamdulillah spot disini masih lestari ya teman-teman belum banyak orang yang tahu jadi masih bisa ditemukan berbagai jenis ikan disini khususnya ikan kotes Bismillahirrahmanirrahim semoga dapat oke teman-teman disini ada ikan uceng jumlahnya cukup lumayan kita akan mencoba menangkapnya semoga saja bisa tertangkap Bismillahirrahmanirrahim dapat teman-teman alhamdulillah saya perlihatkan dulu ke teman-teman ukurannya masih cukup kecil ya kurang lebih 5 cm lumayan alhamdulillah ya disini kita menemukan ikan lagi kali ini kayaknya ikan canang coba kita tangkap ya teman-teman semoga dapat oh ala urah-ura ya teman-teman iya belum rezekinya coba kita pindah spot lain huf akar gantungnya sangat mengganggu ya teman-teman kaya portal nenggini kirasan nih kaya melaku wai kaya redho angel nenggini semoga saja tidak ada ular ya teman-teman dibawah sini sebenarnya ada banyak ikan tapi susah untuk ditangkap karena dihalangi ya sama ini akar-angkar gantung ini mukum goyo nono ulo ne mayah rampung acara nenek ketibanan ulo ye ya alhamdulillah teman-teman kita sudah berhasil keluar dari sana disana sebetulnya banyak ikan teman-teman tapi ya sedikit berisiko karena kalau kesatuan ular gitu lah raiso maya ngake teman-teman oke teman-teman tadi saya melihat ada kotes semoga saja kali ini dapat coba saya perlihatkan dulu ke teman-teman nah itu 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 ngumpet teman-teman di daunan itu kali ini harus dapat komen teman-teman jilat paling ono canda bentar teman-teman ini kotesnya rado angel alhamdulillah teman-teman teman-teman hehehe oleh yisaki ih sebentar saya perlihatkan dulu ke teman-teman ini nah ini ya ini ini kan loh kok ini asiatika teman-teman hahaha 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 oleh asiatika hehehe gosok kok bisa nangginti ya hehehe hehehe nah sebab miru woh telan ini katawan i is is ah talpok di nangguna berse iya jan ini kalau spekulasi saya jenis ini sengaja dirilis oleh beberapa oknum ya teman-teman dengan alasan biar bisa perkembang biak tapi mereka belum tahu kalau lokasi ini sudah tidak ketahui jadinya mari kita habiskan ikan asiatika hehehe 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 hahahaha hehehe 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 nah nah ini kita kembali menemukan lubang ikan lagi tadi tadi ada kotes dengan ukuran sangat besar berenang kesana coba kita sokok lubangnya eh bahasa ini misalnya sokok ini apa ya ayo mantap mantap bentar bentar saya perlihatkan dulu ke teman-teman nah ini kira-kira jenis kotes apa ya teman-teman coba nanti kita perjelas gambarnya ini saya mau nyokok lagi semoga masih banyak baby kotes disini coba kita sokok lagi ya teman-teman ini kayaknya banyak anak-an kotes disini ya semoga saja ini baby asiatika ini bismillah metu asiatika metu eh keluar lagi ini teman-teman wah banyak bah sampai lagi dapat banyak teman-teman alhamdulillah ini coba kita sokok lagi hidupnya belum mau muncul ini ini ya siap ikan tunjukkan eksistensi kalian muncul ya lumayan teman-teman alhamdulillah kita mendapatkan baby kotes kurang lebih kita mendapatkan 20 atau 30 ekor ini alhamdulillah ini saya sekarang lagi mencari spot lain semoga saja kita mendapatkan ikan yang lebih besar semoga saja bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman kita kembali menemukan ikan masih belum tahu ini ikan apa kalau dari kejahuan itu koyoma kelipak kelipak gitu loh saya coba dekati ya teman-teman semoga saja ini kotes bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rampung kuno wajah bc wak oleh wak teman-teman alhamdulillah oh ini jenis ikan yang sudah pada tahu ya ini saya perlihatkan dulu ke teman-teman nah ini dia ikan sapu-sapu atau bros mod ini kalau teman-teman mancing dan dapat ikan ini jangan dilepas kembali soalnya ikan ini sok memakan telur ikan lain ini bisa oke kita masukkan dulu ke dalam ember nah itu teman-teman itu itu ikan kotesnya itu ada di atas pohon pisang nah itu gerak-gerak teman-teman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim olah dapat kotes lagi alhamdulillah ini ini ukurannya cukup lumayan besar mantap nah ini dia eh ini masuknya asiatika atau bukan ya ini kalau limbata kok ono corae kalau asiatika kok rupanya buddha ini masih meragukan ini ya kalau teman-teman tahu ini jenis ikan apa bisa komen di bawah ya sebelumnya terima kasih oke kita masukkan ikan ini ke dalam ember alhamdulillah sebelumnya sebelumnya minta maaf ya teman-teman cari ikannya saya lanjutkan besok lagi ini kesenangan cari iwak jadi lupa waktu sekarang sudah waktunya saya untuk kerja ya sebenarnya ini sudah telat ya semoga saja bos saya tidak memarahi saya ini karena terlambat oke teman-teman kita review dulu hasil tangkapan hari ini yang pertama kita mendapatkan ini ini kalau kata teman saya ini kotes asiatika dugaan saya ini sengaja dilepas oleh oknum ya supaya bisa berkembang biar di perairan sini kemudian kita mendapatkan ini ikan brosmot atau sapu-sapu misal kalau teman-teman juga mendapatkan ini saat mancing ya bisa bawa pulang kita juga mendapatkan udang capitnya unik teman-teman yang satu besar yang satu kecil dapat juga ini ini kalau menurut saya masih meragukan antara limbata atau asiatika soalnya warnanya agak sedikit kusam semoga saja ini memang asiatika lumayan kemudian kita mendapatkan ini anakan ikan kotes semoga saja ini asiatika juga kalau asiatika kagian duit kalau enggak juga enggak apa-apa kita kita juga mendapatkannya lagi ini anakan kotes lagi ukurannya kurang lebih 2 cm masih belum jelas ini jenis apa coraknya juga belum kelihatan ini juga anakan kotes kalau dihitung kurang lebih 20 20-an gitu saja kemudian udang lagi mungkin bila teman-teman tahu ini jenis kotes apa bisa komen di bawah ya semoga saja ini asiatika selanjutnya kita mendapatkan ini 3 anakan kuceng sport di sini alhamdulillah masih lestari teman-teman makasih ya sudah menemani saya cari ikan mohon maaf kalau kata-kata saya masih membingungkan sukses terus buat teman-teman semua salam lestari dari kota temanggung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh